Intro Halo sahabat Beta masih bersama kami tentunya di Beta News Jadi hari ini saya sedang berada di rumah Salam Residen Kecamatan Baik Kabupaten Kudur sepatnya ada di depan Elea Baby Spa Nah penasaran gak sih mungkin di Elea Baby Spa ini ada apa saja dan fasilitasnya ada apa saja Nah untuk itu terus ikutin saya karena nanti saya akan masuk setelah sebut retanya Intro Bunda Nanda tahu dari Liga Bagaimana Alia Ker ini? Alia Baby Spa tahunnya dari dokter Ovi Baru pertama kali apa sudah pernah sebelumnya? Baru pertama kali ini Oke setelah kesini menurut Bunda gimana? Untuk harganya? Oke Untuk konsep tempatnya sendiri itu gimana sih Mbak? Untuk konsep tempatnya sendiri itu gimana sih Mbak? Kita lebih mengedepankan konsep yang modern sebenarnya ya Karena kita ini tempatnya juga apa namanya biar anak-anak juga lebih nyaman gitu kan Jadi untuk ruangan untuk yang baby swim sama yang berendang buat anak-anak kita sama Maksudnya sama itu satu lokasi tapi kita beda Oke Untuk perbedaan dari baby care yang lain apa Mbak? Ini ya Ini karena tempatnya kan lebih modern ya Karena tiap nanti ada foto sesi foto buat keluarganya buat Bundanya Nanti ada papan namanya juga sebenarnya ada papan namanya jadi buat kenang-kenangan Bundanya Terus sama untuk harganya juga Insya Allah terjangkau Oke Sama pelayanan juga Insya Allah Untuk fasilitasnya sendiri disini ada apa aja Mbak? Fasilitasnya kita ada ini ada TV jadi buat anak-anak buat TV waktu dipijet ya bisa sambil nonton Jadi buat lebih enak nanti dipijetnya buat lebih rilas juga kalau nanti kita pijetnya Terus ada main-mainan semuanya sih ada Mbak? Oh ya sama kita kalau ada yang pasien baru ini ada pemberian boneka Jadi semua pasien baru yang masuk ke sini kita dapat boneka Tidak pilih Bundanya yang mana macam-macam Oke Kalau untuk treatmentnya sendiri disini ada apa aja sih Mbak? Tidak treatmentnya kita ada untuk yang paket baby spa itu ada pijet Gym senang sama berenang sama cukup tindik sebenarnya juga ada untuk paket mumpunnya Kemudian untuk yang anak yang paket anaknya itu kita ada pijet berendam sama lulur Kemudian untuk yang terapi, pijet terapi juga ada, ada untuk yang batu pilek, bijet naso makan, konstipasi Banyak ya pokoknya ya? Untuk budanya juga gak tingkat tinggal, ada untuk nipas summa pijet lampasinya juga ada Oke, kalau untuk biasanya baby bisa untuk treatment itu dari usia berapa sampai berapa sih? Treatmentnya kita mulai dari lahir udah bisa mbak, kalau disini dari lahir sampai nanti usia 5 tahun udah bisa Oke, kalau untuk manfaatnya sendiri itu baby care itu apa sih mbak? Kalau manfaatnya kita untuk perkembang secara umumnya itu untuk meningkatkan perkembangan motorik anaknya Jadi untuk yang pijat yang baby-baby itu kita mempersiapkan babynya itu mulai dia mulai meraka, dia mulai duduk, mulai berjalan gitu Terus untuk meningkatkan nafsu makan bisa, meningkatkan berat badan juga bisa, membuat anak lebih relax gitu Lebih nyenyak tidurnya Kalau untuk segi harganya mbak dari berapa sampai berapa? Ini seosana terjangkau Ini seosana terjangkau Ini kalau untuk paketnya ada macam-macam guys Tapi kalau untuk per itemnya ada yang 40, mulai dari 40 Lalu mbak ini kan lagi pandemi ya, untuk sehari biasanya pembatasan sampai berapa pasien? Karena ini masih masa pandemi, jadi kita masih tetap mengikuti protokol kesehatan ya mbak Jadi kita datasi untuk sehari biasanya 5 sampai 5 pasien Tapi sebelumnya sudah ada reservasi dulu biar nanti tidak ada penumpukan pasien juga di sini Biar pasiennya juga tidak menunggu terlalu lama gitu Kalau untuk buat bunda-bunda yang mau reservasi, kisah WA di mana mbak? 08-53-3623-5435 Oke sahabat berita, jadi itu dia pembicaraan saya dengan mbak Anirma mengenai LRD Dispa yang baru saja dibuka Nah semoga liputan kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat berita semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi terkini serta inspiratif Sampai jumpa Sampai jumpa